Assalamualaikum, salam sejahtera, terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share. Ada dana firma perjudian digunakan biaya kempen pilihan raya. Siasatan SPRM didakwa menemui bukti yang menunjukkan bahawa dana daripada beberapa syarikat perjudian digunakan untuk membiayai sekurang-kurangnya 3 kempen pilihan raya sejak 2018. Sekurang-kurangnya 14 orang dilaporkan telah ditahan dan lebih ramai lagi akan dipanggil bagi menyelesaikan skandal perjudian membabitkan rasuah berkenaan. Utusan Malaysia melaporkan SPRM mendapati dana bernilai RM6 juta sehingga 7 juta ringgit itu dipercayai diterima oleh orang kenamaan dan pimpinan. Pemimpin politik selepas syarikat perjudian tersebut diberi lesen mengoperasikan aktiviti mesin slot di klub persendirian dan persatuan dimiliki syarikat pengendali mesin judi. Sebagian daripada dana itu kemudiannya didakwa digunakan untuk membiayai kempen semasa pilihan raya umum ke-14 dan ke-15 serta 6 pilihan raya negeri baru-baru ini. Siasatan SPRM mendapati selain dana bagi bertujuan politik syarikat judi tersebut juga dikatakan dipaksa menajam berbagai aktiviti membabitkan VIP dan pemimpin politik berkenaan seperti bermain golf di klub-klub mewah. Akbar itu yang memutik sumber SPRM juga tidak menolak kemungkinan bahwa terdapat bayaran tertentu jika dibuat oleh syarikat syarikat tersebut kepada pihak berkuasa di negara ini secara bulanan agar operasi judi yang dijalankan lancar dan tidak diganggu. Setakat ini, 13 individu termasuk seorang Tan Sri dan seorang Datu Sri telah ditahan SPRM menerusi operasi khas pada Rabu lalu. Tangkapan ke-14 membabitkan seorang pengendali syarikat perjudian di Pulau Pinang yang ditahan pada Ahad dan di Reman selama 3 hari. Memutik sumber utusan Malaysia semalam melaporkan SPRM juga sedang mengesan beberapa individu yang dipercayai berada di luar negara sejak seminggu lalu bagi membantu siasatan sama. Sembar itu berkata nama individu berkenaan mungkin didedahakan SPRM sekiranya mereka masih enggan tampil membantu siasatan. Selain itu, SPRM juga katakan meminta bantuan kepada polis yang terbang Sainterpol untuk mengesan mereka. Dari permaklumat diperoleh, individu berkenaan dipercayai telah berada di negara jiran dan sebuah negara Eropa sejak seminggu lalu. Sementara itu, SPRM dilaporkan telah membekulkan ekam.